Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Jumpa lagi bersama saya Sakti Syaputra S.I.K.O.M.I.K.O.M. Di channel Tupu Sakti Nabil Jangan lupa subscribe, watch, like, share, komen Untuk kebermanfaatan lebih luas Di channel Tupu Sakti Nabil Hari ini kita akan belajar lagi Komunikasi pembangunan Development Communication Dari buku Prof. Hafid Cangara Komunikasi pembangunan tahun 2020 Jadi masih fresh Update yang terbaru Kita akan belajar bersama Membahas bersama Hari ini kita akan belajar bersama Mengenai lahirnya ide pembangunan Isu tentang pembangunan Baru mengedepan Baru muncul ke permukaan Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua Selama perang berlangsung Boleh dikata tidak ada Suatu negara pun yang berpikir Bagaimana upaya mereka ambil Untuk meningkatkan Kesejahteraan masyarakatnya Semua kekuatan ekonomi dan kekayaan Dimiliki oleh negara yang ada diarahkan Untuk menghasilkan senjata yang akan digunakan dalam perang Beberapa program yang tadi telah dibuat Untuk peningkatan di bidang sains dan teknologi Seperti program pembuatan televisi Harus ditunda dan dialihkan untuk pembuatan alat-alat militer Yang akan digunakan untuk melumpuhkan lawan-lawan Dan juga untuk mempertahankan diri Perang Dunia Kedua yang pecah secara serentak di dua belahan bumi Yaitu Eropa dan Asia Pasifik Dimana negara-negara kuat terlibat dalam perang Yaitu pihak sekutu di bawah komando Amerika Serikat Dengan negara-negara sekutunya Inggris, Perancis, dan Uni Soviet Atau Rusia menghadapi Jerman, Nazi, dan Italia Fasis di Eropa Sementara di belahan Asia Pasifik Tentara sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat Dibantu Australia menghadapi Jepang Atau Dainippon Jerman atau Nazi yang menggerakkan perang di Eropa Berhasil menganeksasi sebagian besar wilayah Eropa Polandia diserang pada bulan September 1939 Denmark April 1940 Norwegia April 1940 Belgia Mei 1940 Belanda Mei 1940 Luxembourg Mei 1940 Dan Perancis Mei 1940 Yugoslavia April 1941 Dan Yunani April 1941 Menyerang Uni Soviet pada bulan Juni tahun 1941 Menusuk hingga 600 mil lebih ke arah pintu masuk kota Moskow Serangan kedua Jerman pada tahun 1942 Mengantarkan serdadu Jerman ke tepi sungai Volga Dan kota Stalingrad Maka tetapi Jerman tidak berhasil mengalahkan Inggris Raya Yang terlindungi dari serangan barat oleh terusan Inggris Di Eropa Selatan Italia dipimpin oleh Mussolini Memulai operasinya di Mediterania Dengan menuduki Albania tahun 1939 Lalu menyerang Yunani pada bulan Oktober 1940 Mengepung Malta Menguasai Somali Somalilien Britania Dan menerobos oleh Mesir Britania pada bulan September tahun 1940 Perang Dunia Kedua telah menghancurkan hegemoni negara-negara besar Seperti Inggris, Perancis, Spanyol, dan Portugis Yang sudah berabad-abad memegang kendali kekuasaan di berbagai belahan dunia Di Asia dan Pasifik dalam waktu singkat Yaitu 5 bulan tahun 1941 Jepang berhasil menduduki wilayah Asia Tegar di antara Indochina Seperti Vietnam, Laos, dan Kamboja Myanmar, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Indonesia Di Asia Timur Jepang menguasai semenanjung Korea Lalu masuk ke Tiongkok dan Mongolia Kemudian menyerang wilayah-wilayah kecil di samudera Pasifik Termasuk pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor Orang yang berlangsung selama 6 tahun Sejak meletusnya pada tanggal 1 September 1939 Hingga 2 September 1945 Telah memakan banyak korban Diperkirakan ada 60 juta orang mati akibat perang Di antara 20 juta tentara dan 40 juta warga sipil Tewas akibat wabah, kelaparan, pembantaian, pengeboman, dan genosida yang disengaja Tak terhitung berapa infrastruktur yang hancur harta benda selama perang berlangsung Pertama, Marshall Plan Dua tahun setelah perang usai Presiden Harry S. Truman Yang menjadi Presiden Amerika Serikat ketika itu Memiliki rencana untuk membangun kembali Eropa Yang telah hancur lebur akibat perang Truman menunjuk George Karel Marshall Seorang jenderal militer arsitek Pemenangan sekutu selama perang dunia ke-2 di Eropa Sebagai menteri negara sekaligus Memimpin program pembangunan kembali Eropa George K. Marshall Kehiraan 30 Desember 1880 Di negara bagian Pennsylvania Meninggal 16 Oktober tahun 1959 Memperoleh pendidikan dari Akademi Militer Virginia di Lexington Seorang militer cemerlang selama bertugas dalam perang dunia pertama dan ke-2 Ia lalu menjadi Angkatan Pemerintah Amerika dan penerima hadiah Nobel Panglima Angkatan Pemerintah Amerika dan penerima hadiah Nobel perdamaian tahun 1953 Dalam tugasnya menyusun dan membangun kembali Eropa George R. Marshall dibantu oleh tim ahli yang terdiri dari George Kennan dan William Clayton Tim ini kemudian menyusun suatu rencana strategis di European Recovery Program ERP Dimana konsep ini dipidatokan secara resmi oleh George Marshall di Harvard University pada tanggal 5 Juni 1947 Yang kemudian lebih banyak dikenal dengan nama Marshall Plan Itu satu program yang dibuat untuk membangun kembali Eropa Barat Dengan merestorasi stabilitas politik dan untuk melakukan revitalisasi ekonomi Untuk membangun kembali Eropa kembali dari tim Marshall Menggalang dukungan dari Kongres dengan menyediakan dana sebesar 12 miliar USD Untuk 16 negara di Eropa termasuk Jerman Dua Truman The Four Point Program Presiden Harry S. Truman dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden Amerika Serikat ke-31 Untuk kedua kalinya pada tanggal 20 Januari 1948 Ia menyampaikan programnya akan diarahkan dengan 4 titik utama yang terkenal dengan nama The Four Point Program Yakni yang A. Mendukung kehadiran PBB B. Melanjutkan program pembangunan recovery Eropa C. Pengimbangi pengaruh Uni Soviet atau Rusia Dan D. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan industri untuk pembangunan negara-negara terbelakang Atau underdeveloped countries Dari 4 titik utama itu Poin keempat untuk bantuan luar negeri Kepedulian pada negara sedang berkembang Bukan saja untuk Eropa Tapi juga untuk Asia, Afrika, dan Amerika Latin Dalam pidato pelantikannya itu, Presiden Truman menyatakan sebagai berikut We must embark on a bold new program for making the benefits of our scientific advances And industrial progress available for the improvement and growth of underdeveloped areas More than half the people of the world are living in condition of project misery Their food is inadequate and they are victim of disease Their economic life primitive and stagnant Their poverty is a handicap and a threat both to them and to more prosperous areas For the first time in history, humanity processes the knowledge and skill to relieve suffering of these people The United States As preeminent among nations in the development of industrial and scientific techniques The material resources which we can afford to use for assistance of other peoples are limited But our imponderable resources in technical knowledge are constantly growing and are inexhaustible Inilah sedikit sharing ilmu mengenai lahirnya ide pembangunan Bersumber dari buku Prof. Hafid Cangara, Guru Besar Ilmu Komunikasi Ud. Sasanuddin, Komunikasi Pembangunan Tahun 2020 Semoga bermanfaat Kalau ada jarum yang patah, tolong jangan disimpan ke dalam peti Pada kata-kata sakti yang salah, tolong jangan disimpan dalam hati Ada Napan, ada Siri, Guru Irian, Guru Cendrawasi Cukup sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh